Salam sejahtera Bapak Ucapkan Jadi sebelumnya Bapak sudah menerangkan kepada kalian bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dapuk oleh rakyat di Nusantara melawan Portugis mulai pertempuran di Aceh, kemudian di Demak Hari ini kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat Indonesia atau rakyat di Nusantara terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah kolonial Eropa yang dalam hal ini adalah pemerintahan dari semasa VOC dan juga pemerintahan semasa Belanda di Indonesia Nah dimulai yang pertama itu adalah perlawanan terhadap rakyat Indonesia atau dalam hal ini perlawanan Kesultanan Mataram ketika itu terhadap VOC Nah kita tahu bahwa sebelumnya Kerajaan atau Kesultanan Mataram ya itu adalah Kesultanan Islam waktu itu dalam hal ini kedua antara VOC dengan Mataram itu memang bisa dibilang berhubungan baik Namun lama-kelamaan diketahui sikap asli dari VOC karena ingin menguasai wilayah-wilayah di Pulau Jawa akhirnya membuat Kesultanan Agung dalam hal ini tidak menyukai bagaimana kebijakan-kebijakan dari VOC Nah pada akhirnya Sultan Agung dibawah bersama pasukannya dibawah dalam hal Kesultanan Mataram itu melakukan perlawanan Nah selama perlawanan tersebut Sultan Agung melaksanakan perlawanan sebanyak dua kali yaitu tahun 1628 dan 1629 Ya namun kedua serangan tersebut tidak menghasilkan apa-apa atau dalam hal ini adalah tidak berhasil untuk menakukan VOC dan bahkan bisa dibilang kekelahan yang telah bagi Kesultanan Mataram di bawah Pimpinan Sultan Agung waktu itu Ya alasan memang kedua kegagalan ini adalah tidak lain juga karena tidak siapnya dari pasukan-pasukan Mataram waktu itu dan juga bisa dibilang juga kekurangan persediaan-persediaan terutama ini makanan karena ada di Mataram jadi Kesultanan Mataram itu berada di daerah Jawa Tengah untuk menyerang VOC yang sedang berada di Batavia atau Jakarta sekarang itu cukup jauh jadi untuk mempersiapkan itu juga cukup lama dan itu diketahui oleh VOC dan inilah dijadikan sebagai kesempatan VOC untuk mengalahkan Mataram waktu itu ketawanan yang kedua terhadap kebijakan VOC itu dilakukan oleh Kerajaan Guat Talu atau Kerajaan Makassar yang kita kenal sekarang nah Kerajaan Guat Talu merupakan kerajaan terbesar di wilayah Sulawesi pulau Sulawesi waktu itu memang awalnya hubungan antara VOC dengan Makassar waktu itu memang berjalan dengan baik karena dalam hal ini terjadi bisa dibilang simbiosis mutualisme satu sisi Kerajaan Makassar sebagai penghasil daerah rempah-rempahnya dan satu sisi juga dalam hal ini VOC sebagai perdagang untuk membeli sumber daya alam yang berpah-rempah namun pada akhirnya keinginan VOC itu tidak saja untuk memperdagang saja tetapi ingin sekali memonopoli perdagangannya jadi diinginkan VOC adalah Kerajaan Makassar ini harus hanya ya hanya wajib menjual rempah-rempah itu kepada VOC tidak boleh perdagang-perdagang yang lain nah hal inilah pada akhirnya membuat kekesalan juga bagi Kesultanan Makassar waktu itu ya jadi waktu itu akhirnya di bawah panji atau pimpinan dari Sultan Hasanuddin mungkin kalau kalian waktu SD waktu ICMP kalian sering mendengar bahwa sebutan Sultan Hasanuddin itu adalah ayam jantan dari timur nah jadi memang keberanian beliau itu ingin melawan VOC itu juga cukup besar nah waktu itu memang bisa dibilang di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin Kesultanan Makassar itu melakukan perlawanan untuk melawan VOC atau untuk melawan ya kekejaman dari atau sifat dari keserakan VOC itu tersebut nah namun selama peperangan itu terjadi ternyata disini VOC juga dibantu oleh kerajaan lain yang dalam hal ini adalah pesaing dari Kerajaan Makassar yang bernama Kerajaan Boni ya kerajanya itu bernama Raja Alupalaka jadi disini VOC bekerjasama dengan Raja Alupalaka untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan syarat jika Raja Alupalaka menang maka wilayah-wilayah di Sulawesi itu juga akan menjadi bagian dari monopoli perdagangan VOC nah akibatnya atau dampak dari peperangan ini sendiri akhirnya membuat bisa dibilang kewalahan Sultan Hasanuddin nah bahkan bisa dibilang pada akhirnya Sultan Hasanuddin pun berhasil dikalahkan oleh VOC yang bekerjasama dengan Raja Alupalaka dan Halimu nah dampak dari peperangan ini menyebabkan sehingga pada akhirnya Kerajaan Goa, Talo atau Kerajaan Makassar ini harus melakukan atau harus menetangani perjanjian Bungaya ya apa itu isi dari perjanjian Bungaya jadi nah ini adalah isi dari perjanjian Bungaya tersebut yang pertama itu adalah Makassar atau Goa itu sendiri harus mengakui monopoli perdagangan VOC kemudian yang kedua itu adalah pedagang-pedagang barat selain VOC harus meninggalkan wilayah dari Makassar atau Kerajaan Goa kemudian Goa harus diwajibkan membayar kerugian akibat perang sebesar 250 ringgit ya juga cukup besar sih pada zamannya waktu itu kemudian VOC membangun benteng-benteng yang ada di Makassar di sekitar Makassar tujuannya itu adalah untuk pertahanan bagi VOC dan juga sebagai alat untuk memantau jika nanti ada pedagang-pedagang lain yang berjualan di sekitaran wilayah Sulawesi atau Makassar kemudian yang terakhir Goa harus mengakui kedaulatan Kerajaan Boni nah inilah salah satu juga syarat karena dampak dari hubungan kerjasama antara Aru Palaka dengan VOC pada waktu itu nah perlawanan yang terakhir yang terhadap VOC atau perlawanan akad Indonesia terhadap VOC itu adalah perlawanan Kapitan Patimura dari Maluku ya jadi Maluku juga merupakan salah satu bagian yang bisa dibilang menjadi pantauan monopoli perdagangan VOC pada waktu itu ya selain Makassar untuk di wilayah bagian timur ya jadi waktu itu memang bisa dibilang kedatangan VOC di Maluku membuat juga kecemasan dan juga kekesalan bagi rakyat Maluku ya apalagi dalam hal ini ketika VOC berada di Maluku banyak sekali kebijakan-kebijakan yang merupakan rakyat-rakyat di Maluku itu sendiri ya salah satunya itu adalah kebijakan untuk melaksanakan wajib militer ya jadi dalam hal ini mereka itu rakyat-rakyat Maluku itu diwajibkan untuk ikut sebagai pasukan VOC di dalamnya supaya nantinya bisa dibilang dalam hal ini mereka itu diharuskan untuk mempertahankan atau melawan para pedagang-pedagang lain seperti para pedagang-pedagang dari Inggris nah kebijakan inilah yang pada akhirnya membuat kesal rakyat Maluku dan inilah yang bisa dibilang menjadi rakyat-rakyat Thomas Matulesi atau yang kita kenal dengan namanya Kapitan Patimura untuk mengangkat senjata melawan VOC pada waktu itu nah bagaimana bentuk perlawanan dilakukan Patimura ya jadi bentuk perlawanan pada saat yang dilakukan Patimura bersama pasukannya itu ada beberapa hal ya yang pertama itu adalah menghancurkan perahu-perahu milik Belanda milik VOC yang ada di pelabuhan-pelabuhan di daerah Maluku dan sekitar ya jadi tujuannya supaya mereka tidak bisa berdagang dan juga mengalami kerugian kemudian juga mengepung dan menduduki benteng Dustet yang ada di Pulau Sapana salah satu benteng pertahanan milik VOC pada waktu itu dan yang ketiga itulah perlawanan yang dilakukan itu tidak hanya di Pulau Saparuan daerah Ambon sendiri kemudian juga menyebar ke wilayah-wilayah Haruku dan juga wilayah Ambon ya kalau kalian lihat di peta memang wilayah Maluku kepulauan Maluku itu daerah-daerah lupa pulau-pulau kecil ya jadi tidak saja di Pulau Saparua yang dikuasai jadi melakukan perlawanan hingga ke wilayah Ambon yang sebagai pusat di daerah Maluku dan juga daerah-daerah lain salah satunya di Haruku nah perlawanan yang dilakukan Pak Timura tidak sendirian beliau juga dibantu oleh tokoh-tokoh lain tokoh-tokoh besar di daerah Maluku yang salah satunya itu adalah Kapten Paulus THU ya Kapten Paulus THU juga memiliki seorang anak yang bernama itu adalah Cristina Marta THU ya jadi ketiga tokoh ini mencoba untuk melakukan perlawanan fisik hingga titik jarak penghabisannya mereka untuk melawan VOC nah namun dalam hal itu karena perbedaan senjata dan juga perbedaan strategi beserta jumlahnya pada akhirnya perlawanan terhadap Kapten Patimura kepada VOC itu berhasil diredam oleh VOC hingga pada akhirnya pada bulan November tahun 1817 Kapten Patimura berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di benteng New Victoria di wilayah Ambon ya tujuannya dengan di hukum matinya Kapten Patimura ini membuat lakiat di daerah Maluku itu jerak dan tidak akan melakukan perlawanan kembali ya jadi itulah ketiga bentuk perlawanan rakyat di Nusantara terhadap VOC pada saat itu terima kasih selamat menikmati